Intro Hai guys, balik lagi sama Easy Creator Kalian penggemar film Hollywood Kali ini kita akan bahas 5 film Hollywood yang dilarang tayang di bioskop Indonesia Intro Semua film selalu punya pesan yang ingin disampaikan kepada semua penontonnya Makanya para produser film berlomba-lomba membuat film keren dengan pesan yang sangat dasyat Sayangnya beberapa film ini justru dibikin terlalu total Yang malah bikin beberapa negara menolak untuk menayangkannya Soalnya dinilai terlalu menyimpang dengan nilai dan norma di suatu negara Salah satunya Indonesia Yang udah sering banget nolak film-film Hollywood untuk tayang Nggak sedikit alasan ketika Indonesia menolak film Hollywood beredar untuk ditonton Dan berikut ini guys, 5 film Hollywood yang dilarang tayang di bioskop Indonesia Tapi sebelum lanjut, jangan lupa support kami ya guys Dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian nggak ketinggalan dengan video-video terbaru kita Film ini rilis pada tahun 1982 Film ini dilarang tayang di bioskop Indonesia Alasan utamanya adalah karena film ini menceritakan konflik pemberontakan PKI di Indonesia pada tahun 1965 Makanya pemerintah waktu itu langsung menolak film ini untuk ditayangkan Peristiwa pemberontakan PKI dianggap masih sensitif bagi masyarakat Apalagi film ini juga menceritakan situasi politik sebelum pemberontakan PKI berlangsung Film yang diangkat dari novel ini sampai sekarang belum pernah tayang di bioskop Indonesia Film tentang Nazi memang seringkali kontroversial Salah satunya film ini Film ini ditolak di beberapa negara termasuk Indonesia Film ini menceritakan Oscar Sinzler yang menyelamatkan para tawanan Yahudi dari Nazi Sama dengan PKI, film ini dinilai terlalu sensitif Selain itu berpotensi untuk membuat kegaduan masal di seluruh dunia Makanya banyak negara yang nggak mau ambil pusing dan langsung mencekal film ini Sang sutradara pun sangat menyayangkan hal ini Karena menurutnya film ini hanyalah ungkapan rasa kemanusiaan seorang Oscar Film Balibo ini dianggap cukup kontroversial termasuk di Indonesia Bagaimana nggak film ini menceritakan sudut pandang lain tentang konflik di Timor Leste Ditambah film itu juga menunjukkan adegan kelima wartawan Australia yang meliput konflik tersebut dibunuh oleh TNI Makanya pemerintah Indonesia benar-benar menolak keras film ini Soalnya dianggap mengangkat fakta sejarah yang nggak valid Dikawatirkan bakal memunculkan konflik nantinya Pemerintah Indonesia menolak tegas film ini Film ini secara garis besar menceritakan kehidupan Noah Atau umat Islam menyebutnya Nabi Nuh Dipintangi oleh Russell Crowe dan Emma Watson Ini bukan film yang buruk dan nggak patut ditonton Namun banyak yang berpandangan bahwa cerita yang diangkat oleh Stradara Darren ini Itu nggak sesuai dengan fakta Apalagi masyarakat Indonesia mayoritas penganut agama Islam Film ini dikhawatirkan jadi perdebatan karena dinilai terlalu menyimpang Makanya Noah nggak tayang di bioskop Indonesia 50 Siders of Grey Sama dengan film The Years of Living Dangerously yang riris tahun 1982 Film ini juga diangkat dari sebuah novel yang sama-sama dilarang di Indonesia Nggak sedikit pembaca novel di Indonesia nungguin film garapan sutradara Sam Taylor tersebut Sayangnya pembaca novel di Indonesia harus gigit jari karena film itu ditolak di Indonesia Alasannya film ini terlalu banyak menampilkan adegan vulgar Banyak adegan intim yang dinilai terlalu berani Makanya film ini nggak bisa tayang di Indonesia Nah itu tadi guys selima film yang dilarang tayang di Indonesia Film-film tersebut adalah film-film terbaik dan hasil karya dari sutradara-sutradara terbaik Dan kenapa dilarang tayang di Indonesia? Karena pemerintah Indonesia tidak mau film tersebut menimbulkan konflik nantinya Dan juga film tersebut banyak sekali adegan-adegan vulgarnya Tetap jadi penonton yang bijak ya guys Sekian dulu video kali ini Dan sampai ketemu lagi di next video